Pemirsa dampak COVID-19 berimbas kepada pedagang parsel musiman yang ada di kota Cimahi. Sejumlah penjual pun mengaku tingkat penjualan parsel Idul Fitri tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Akibat adanya pandemi COVID-19, seorang pengusaha parsel musiman asal kota Cimahi, Prio, mengalami penurunan omset hingga 70 persen di momen jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Padahal momen seperti saat ini biasanya menjadi momen untuk meraup keuntungan bagi para penjual parsel musiman. Permintaan parsel tahun ini sangat berkulang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Padahal min 10 lebaran tahun lalu, sedikitnya ada 200 parsel yang telah terjual, namun saat ini baru 120 parsel yang terjual. Sebelum ada wabah COVID-19, diakuinya ia memiliki pegawai sebanyak 30 orang, mulai dari produksi, pengiriman hingga menjaga outlet. Namun saat ini terpaksa harus dikurangi dan tersisa hanya 10 orang pegawai. Kalau untuk tahun kemarin, lembaran kemarin itu di hal min 10 aja, saya sudah keluar sekitar 200 paket parsel. Cuma tahun ini mungkin baru keluar 120-an mungkin sekitar, penurunannya sekitar hampir 60 persenan ya. Saya mau beli parsel seperti biasa untuk mitra-mitra rekanan, namanya untuk rekanan dari suami saya juga, dari saya juga. Jadi saya melihat-lihat karena saya sudah langganan di sini. Paket parsel yang dijual pun memiliki harga cukup variatif dan terjangkau, mulai dari Rp75.000 hingga Rp5.000.000 serta tergantung pesanan. Selain menurunnya omset, akibat dampak COVID-19 tersebut memaksa para penjual lebih menggenjarkan penjualan melalui media sosial.